yo what's up mabro apa kabar semuanya jadi kali ini mabro singkat aja sih mabro ya gue abis kelelahan mabro ya karena gue abis pusre ya lumayan capek lah mabro ya tapi nggak secapek season sebelumnya mabro gua bisa hampir satu bulan lah ya adaptasi ya ke game arena breakout ya untuk pusreng ke legendary tapi di season 2 ini mabro gua hanya perlu satu hari bahkan kayaknya kurang sedikit mabro ya nggak nyampe satu hari harusnya mabro tapi ya kita buletin aja lah satu hari mabro jadi tepat pada tanggal 27 kemarin ya mabro ya riset mabro ya waktu itu live stream juga kan mabro kalian lihat gua pusreng ya kan zero to hero ya di armory pakai SJ terus wah banyak lah ampe main di port ya nah gua pas habis live gua tetep main mabro gua lanjut gua lanjut pusreng mabro ya gua ngincer menjadi player pertama di Indonesia yang mencapai rank legendary dan Alhamdulillahnya kesampaian mabro ya jadi ini tepat pada tanggal 28 ya sore hari lah mabro ya sore hari menjelang malam ya sore hari mabro gua menyentuh legendary dan gua adalah orang kesembilan dari seluruh dunia yang sudah mencapai legendary mabro dan gua orang pertama di Indonesia tapi kayaknya di Asia Tenggara ya kayak juga deh ya ini ada battle zone 2 gua ngerti ini harusnya battle zone tuh area-area pemain Asia Tenggara kali ya supaya nggak ngelag ya mabro soalnya yang gua tahu kalau gua main CODM itu kan Garena ya Garena itu kan se-Asia Tenggara mabro yang gua tahu ya nah di battle zone 2 ini gua adalah orang yang pertama mencapai legendary ya top 1 lah bisa dibilang ya mabro ya top 1 di Indonesia atau di battle zone 2 inilah ya ya pokoknya mabro gua bersyukur sekali bisa mencapai achievement ini mabro ya dan gua mau kasih tahu ke kalian gimana sih gua cara menggapainya mabro ya jadi gua melihat peluang baru di map terbaru ya namanya port ya sebelumnya gua ngepusnya di armory armory terus gua sempet mabar terus kalau mabar tuh kayaknya killnya kebagi jadi gua lebih memilih untuk solo ya jadi gua keluar dari partian gua soloreng mabro seriusan gua soloreng sampai legendary ya sumpah dari S5 S5 itu gua push sampai legendary soloreng ya gua nggak tahu kenapa lebih suka soloreng soalnya kalau gua kill banyak itu kan poinnya ratusan poin men jadi lumayan cepet ya kan nah gua ngepus di armory sama port gua nge spam 2 map ini aja mabro ya tapi akhir-akhirnya gua kebanyakan di port karena kita bisa ekstrak cepat di sana mabro ya gua bisa ekstrak cepat di sana ya jadi misalnya gua abis ngewipe 1 atau 2 squad ya misalnya tuh ada 4 ekstrakan ya bisa ekstrak tanpa tas bisa ekstrak yang bawa 2 doktek nah gua misalnya gua abis bunuh 1 atau 2 squad gua ambil dokteknya gua pulang ya tapi ini memakai storage failure jadi gua nggak mentingin ngelut banget mabro ya yang penting gua poinnya tuh bisa cepat lah mabro ya nambah poinnya bisa cepat jadi game ke game gua bisa cepat dapetin poinnya ya jadi misalnya kita main 30 menitan mabro nah gua tuh main bisa sampai nggak nyampe 10 menit gua udah ekstrak mabro ya oke bisa sampai segitunya mabro ya atau ya 10 minit 10 menitan lah ya nggak nyampe 20 menit ya tapi ada saat-saat juga gua nggak bisa ekstrak tanpa tas ekstrak yang doktek ya misalnya kita berkali-kali ekstrak yang pakai doktek kayaknya itu berubah deh ya requirement yang mabro di meport ini dia tuh berbeda-beda gitu ya requirement untuk ekstraknya kadang tanpa tas kadang nggak bisa juga tanpa tas ya jadi selalu berbeda gua juga bingung mabro ya tapi asli itu worth it banget mabro meport itu rame banget kemarin yang main jadi gua bisa solo versus sukuat dengan sangat lancar mainnya sambil nyoba-nyoba senyata baru dan gue banyak gameplay gameplay bagus mabro tapi enggak gua record ya serius lu kalau tahu gua kalau nggak record itu kayaknya lebih bagus serisa seri seluruh pas diri ketuk kayak ada yang kurang ngobro tapi pasnya diri kartu kayak leluasa main sambil tiduran gue gue sampe dapetin squad T6 beserta eh apa namanya thermal mabro thermal yang di helm yang hargi 500ribuan itu nah gue sampe dapetin itu solo versus kuat mabro wah banyak banget dah ahal yang enggak gua record ya mabro gue emang suka gitu ya termasuk kayak secret dokumen gua dapet tapi gua gua record hahaha sangat disayangkan sekali bukan ya dan gue saranin kalau kalian mau ikutin cara gue boleh banget itu bisa nambah cepet pusherin kalian main di meport main cepet ekstrak aja ya main cepet ekstrak berulang kali tapi ya mekanik kalian harus siap dulu mau begitu satu halnya satu hal kalau kalian main yang ngendok-ngendok itu lama banget sih kalian bisa main 30 menitan dan menurut gue itu enggak bisa sih pusher yang kelejir sehari kalau kalian main yang ngendok gua bener-bener eh pas pushernya itu gua mainnya full agresif mah bro ya oke gue bener-bener kayak cari musuh misalnya gue udah dapet satu squad pulang satu squad pulang udah gitu-gitu terus mabro ya banyak konsisten kita tuh harus punya gameplay tersendiri mabro ya DT gue sempet record mabro 12 gameplay lah ya ini gua pakai file dan detik-detik legendarinya tuh gua gua ngerinya gua bakal naik pas gua pakai kalau misalnya tersalah gua naiknya pas pakai m4 ya jadi ya jadi ke record beberapa kali lama untuk detik-detik akhirnya ya ini gua mainnya full agresif banget mau bro ya kalian bisa lihat ya gua kalau main di atas dineport ini gua ngeras ke Twilight Apertemen ini ngobrol harus sediain ini siapa stand Grainet ya supaya mereka nggak bisa di ngeste pas kita ngeras ya mabro dan kalau kalian mau ngeras sih menurut gua harus dipikirin matang strategi gimana lu ngumpulnya gimana kayak udah terimajinasi ke dalam otak lu gitu jadi nggak bisa asal dari luar lu langsung lari ke dalam ya kan jadi lu harus tahu dulu tuh step-stepnya dimana ya ada tanda-tandanya ya jadi kita bisa tahu nih kalau abis ngekill ke sini kita kemana gitu loh mabro ya dan pas naik legendarinya itu kan gua pakai m4 mabro ya m4 gua bener-bener all-in banget gua kasih peluru m995 m4 gua ya gua rasa tuh squad juga ke Twilight Apertemen gua tuh ngerasa kayak Twilight Apertemen yang di port ini udah kayak rumah gua gua udah ngerti eh seluk beluknya wabro kalau gua ngeras ya oke dan gua udah lumut mulai lumayan hafal tempat spawn ya ya jadi harusnya bakal membuat gua jadi lebih mudah misalnya gua terus-terusan nge-spam ngeras ke Twilight Apertemen ini eh selalu ada mabro serius selalu ada tempat-tempat ini ya gue jarang banget tuh ke tempat-tempat temen ini tuh enggak enggak ada player itu kayaknya selalu ada mabro ya ya pokoknya gua habis ngeras itu langsung pulang lalu mampus pulang dan naik deh ya plusnya besar sekali ya teng-teng 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 dan seperti itu mabro ya akhirnya gua mencapai chiffon legendary pertama di season 2 arena breakout ini ya untuk indonesianya indonesianya oke atau bisa dibuletin nasi tenggar kali hahaha dan kayaknya sebenernya gue gak lanjutin untuk ngincar banget top 1 nya wabro itu kalau gitu tuh bener-bener harus dua orang kali mainnya soalnya gue liat-liat tuh kayak player-player yang ngejar push leaderboard itu cepet banget nih orang gak tidur atau gimana gitu kan ya jadi kalau kita seorangan agak serem wabro ya, tapi kesehatan kita gak baik wabro ya, jadi jangan dipaksakan lah setidaknya gue udah mencapai yang pertama legend ini dan sudah sebenernya bisa ya, sebenernya bisa aja tapi itu harus no life banget wabro karena gue juga ada kesibukan lain wabro, kalau gue full live stream mungkin bisa lah full live streaming arena breakout ini wabro ya yaudah wabro semoga kalian bisa dapat pembelajaran dari apa yang gue berikan barusan supaya kalian bisa cepet naik rank legend juga wabro ya pokoknya kalian tuh harus punya cara permainan yang konsisten lah misalnya kalian tuh udah menangin beberapa kali match kalian udah ekstrak berkali-kali ya konsisten dengan gameplay itu kalau mau coba gameplay lain boleh aja tapi jangan lupa saat kalian nge-push achievement yang kalian mau itu contohnya lagi nge-push ke legend dari kalian mencoba hal baru ya yang ada kalau nyoba-nyoba terus kalah kan malah ketinggalan sama yang lain ya kan nah seperti itu mabro ya dan untuk kalian yang pengen rank legend juga kalian bisa langsung aja joki kalau disaster.com mabro ya bisa pesan disana nanti di jokiin sama pro player pro player arena breakout yang pasti cepet dan aman karena punya gue sendiri atau kalian top up disana juga bisa mabro oke hah yaudah mabro sekian dari gua kayak gitu aja untuk video kali ini makasih banget udah menonton dan nyap see you mabro bro see you next